Sementara ini bahkan ada kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat bahwa dengan belum selesainya konflik antara abang dengan penurunan ZP, ini akan berpengaruh dan akan berlanjut. Ada kekhawatiran bahwa kasus SK-15 di mana DPRD itu kemudian tidak apa, tidak apa, tidak, gue tidak baik dengan penurunan akhirnya pembangunan itu juga tidak berlangsung secara semula. Bagaimana abang bisa menjelaskan hal ini, apakah dengan adanya upaya-upaya hukum yang abang lakukan, kemudian kasus seperti yang terjadi dalam SK-15 itu akan terjadi? Saya yakin kondisinya tergantung dari paling nanti ke pusat pemerintah pusat, karena terserangnya yang kita gugat ini adalah medagri, presiden, dan orang yang dilantik. Jadi keputusannya ya kita akan lihat dulu, karena kita tidak akan hanya sedang dipetun saja, kita juga akan melakukan lebih-lebih politik, supaya presiden juga sadar hukum. Sebelum presiden juga kita minta sebagai presiden, meninjau kembali keputusan presiden tersebut, karena ini akan menjadi presiden buruk kalau sampai tidak dilakukan. Karena kan presiden juga nanti kan kepilih siapapun, entah hadiah Megawati, entah hadiah Yusuf Kala, entah hadiah SBI, akan melaksanakan produk KPU. Kalau ini produk tidak dihargai akan menjadi presiden buruk, karena ini kan gubernurnya sudah dibatalkan hasilnya, karena terjadi melanggar pasal 85 undang-undang 32, pasal 85. Bahwa itu menggunakan dana BPD uang, nah itu adalah haknya KPU, itu kan tidak boleh intervensi. Karena kebetulan di sini kenanya di saya, yang nomor dua, ya saya terpaksa harus membela hak saya juga. Jadi bukan saya mau berantem-antem sama Sarudin, enggak gitu, karena memang fakta hukumnya begitu. Tidak bisa kita atur-atur, KPU itu harus membuat-buat begitu, enggak ada. Sama sekali dengan fakta hukum. Terus kaitannya dengan anggota Dewan, dengan DPD ke depan nanti, apakah juga Abang itu sebagai ketua Partai Golkar juga akan memerintahkan atau mengeksikan anggota Dewan yang dari Partai Golkar untuk melanjutkan perjuang secara politik juga di Dewan? Tidak, saya lihat perjuangan ini adalah sebetulnya fungsinya di tangan Presiden. Jadi tidak perlu kita lagi memporsir ke daerah. Konflik ini tidak perlu harus dibawa ke daerah. Karena ini adalah kebijaksanaan pusat. Dan karena ini kan sudah keputusan KPUD tanggal 22, bulan Mei itu. Itu sudah, sudah jelas gitu loh, sudah, nggak mungkin lagi bisa dicabut gitu loh, itu sudah final. Dan terus terang, kalau bicara aturan hukum, itu tidak bisa dipakai dua kali. Itu inmalah, tidak bisa bufalah, dua kali pakai tidak bisa. Jadi faktanya harus kita gunakan, karena memang fakta hukumnya itu gitu. Jadi kita tidak mau, jadi koridornya, ya kita minta pembicaraan dengan Presiden. Presiden ini patuh hukum bertindak. Nah kalau Presiden tidak patuh hukum, itu apa? Gitu loh, ya kan. Kita mau jadiin dia Presiden, mungkin kira-kira begitu. Nah ini yang kita minta oleh Presiden, dia harus arif dan bijaksana. Ya kan, dia jangan hanya melihat, oh karena ini, karena itu tidak bisa. Ini kan hukum harus dilaksanakan. Itu loh kira-kira. Ya kan, menurut kaitan dengan hak politik dan hak ada di manusia. Artinya, apalagi tidak berusaha menekan atau menginfisikan anggota Dewan? Oh saya tiba, saya punya pola sendiri. Saya akan all out dengan cara saya sendiri. Kalau saya tidak akan digunakan itu, tapi kan dengan jalur-jalur saya yang ada. Ya kan, artinya kekuatan saya yang ada di tiga pusat ini, saya akan gunakan semuanya. Dan apa yang yakin itu bisa? Saya insya Allah kalau sekali ini sih kayaknya sih mudah-mudahan ada jalan Tuhan.